Nah, begini teman-teman, ini sudah berfungsi dan bisa untuk menghidupkan dan mematikan Disini mati, kita nyalakan lagi Disini sudah hidup Halo teman-teman, welcome back to my channel Gimana kabarnya, semoga kalian baik-baik saja Dan pada kesempatan video kali ini Saya mempunyai ampli mini kelas D dengan tipe TPA3116D2 Namun, bukan ini yang saya mau bahas Ya, yang saya mau bahas Karena ampli ini tidak memiliki potensio Jadi saya akan memakai potensio untuk mengatur suaranya Dan potensio yang saya mau pakai ini 50K Saya memilih yang berkaki 8 Karena fungsinya selain untuk mengatur volume Ini juga untuk power Jadi yang berkakinya ada 8 Seperti yang lain, jualnya sama saja cara pemasangannya Hanya ini ada 2 kaki lagi yang bisa menghidupkan dan mematikan Untuk contohnya seperti ini Yang dua, disini ada 6 yang depan Yang dua sini, ini LR dan input disini Yang tengah ini Ini outputnya LR dan yang satu lagi Ini crown Ini juga crown Sedangkan yang belakang disini Ini buat Input DC disini Ini outputnya disini teman-teman Gimana? Bingung? Sama teman-teman Saya suka bingung Jangan tidak bingung Langsung saja kita pasang saja Let's go Terima kasih telah menonton 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 ya sampai disini video kali ini teman-teman dan bila kalian suka silahkan tekan tombol like dan tinggalkan komen serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan thank you for watching semoga bermanfaat see you next video bye bye